Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode ke 6 DaVinci Resolve 17 di episode kali ini kita akan membahas tentang nilai atau animasi random ya, nah jadi cara buatnya langsung saja, disini saya akan buat timeline terlebih dahulu, jadi saya klik kanan disini, timeline create new timeline saya akan menggunakan fps 30 dengan resolusi seperti ini oke, jika sudah kita akan membuatnya itu di fusion jadi kita ke effect open effect disini terus fusion composition masukin, disini otomatis 5 detik, gak masalah langsung saja kita masuk ke page fusion oke, ini dia tampilannya kita akan buat timeline utama dulu ya, seperti biasa timeline utama seperti ini kalau kalian belum nonton episode yang sebelumnya saya saranin tonton dulu oke, mungkin backgroundnya saya akan transparankan atau agak abu-abu aja oke, atau lebih biru nah, seperti ini oke, terus kita akan membuat satu elemen, jadi untuk buat elemen yang baru saya akan buat background mark, sambungin ke mark seperti ini marknya saya akan jadikan view dulu seperti ini backgroundnya akan saya transparankan saya akan masukin text saya akan masukin objek text disini misalnya terus textnya saya kasih judul title misalnya seperti itu dan size-nya akan misalnya gede di indicate oke, seperti ini kemudian elemen ini akan saya masukin ke node utama kita seperti ini dan media-nya akan menjadikan view oke, mungkin textnya akan saya gelapin nah, seperti ini oke, nah untuk membuat animasi random ya misalnya kita ambil contoh flicker dulu atau kedap-kedip nah, untuk membuat random seperti itu kita akan menggunakan modifier oke, jadi untuk membuat kedap-kedip disitu kita bisa melalui merge yang disini ya, merge yang disini maka jika kita mengedit atau ya, men-setting di inspector yang ini maka yang akan teredit itu komposisi yang ini ya guys ya jadi saya seleksi yang ini nah, misalnya saya mau animasikan blend ya jadi dia kedap-kedip seperti ini nah oke, flicker seperti itu jadi kita akan mainin di blend seperti ini nah, jadi untuk menganimasikan randomnya kita bisa mulai dengan klik kanan terus modify width nah, disini ada banyak ya disini kita untuk random itu bisa menggunakan modify pair true prop dan shake nah, yang akan saya jelasin itu hanya prop doang untuk yang pair true dan shake ini gampang untuk dipahami jadi saya yakin kalian jika coba sendiri saya yakin kalian paham ya nah, yang akan saya jelasin hanya prop yang disini nah, kenapa prop? karena prop ini fiturnya lebih lengkap dari pair true dan shake jadi ini lebih bagus lah seperti itu jadi saya akan seleksi prop disini nah, ini akan menghilang kenapa menghilang nah, jadi setelah kita buat komposisi ini kita akan membuat elemen baru dengan menggunakan face noise jadi untuk membuat elemen baru seperti biasa background terus march disini ya saya akan jadikan view terlebih dahulu kemudian background ini akan saya transparankan oke, karena backgroundnya saya ingin transparan kemudian kita masukin face noise yang ada disini kita masukin disini contohnya terus saya masukin ke elemen disini oke nah, face noise seperti ini akan saya setting dulu face noise jadi saya seleksi terus di bagian color eh, di bagian noise aja detailnya akan saya tambahin terus kontrolnya juga saya akan fullin seperti itu untuk brightness biarin aja untuk scale-nya akan saya gedein sedikit biar lebih banyak face noise-nya atau asap seperti itu nah, terus jika kita play nah, ini kan belum ada animasi ya nah, kita akan menganimasikan ini kenapa? karena biar face noise-nya ini bergerak jadi seakan ini random ya, face noise-nya akan menjadi apa ya tumpuan kita untuk membuat value random atau nilai random seperti itu jadi untuk menganimasikan ini kita bisa ke sheet rate jadi jika kita gerakin ini maka ini akan bergerak-gerak seperti itu jika kita gedein maka pergerakannya akan jadi lebih cepat seperti itu ya jadi kita bisa gerakin dari sini nah, misalnya kita ambil seperti ini dan ini kan komposisinya ya saya akan tambahin komposisi lagi tapi sebelum itu ini aja udah cukup saya akan seleksi ini ya, seleksi yang merge ini atau komponen akhir dari ini saya akan kasih nama yang lebih mudah tekan F2 untuk rename terus misalnya kita kasih nama random seperti itu oke nah, jadi ini bagian random nah, kita kembali lagi ke ini akan saya jadikan view kiri saya akan seleksi bagian yang ini kita kembali ke modifier oh ya, media out-nya saya akan jadikan view di sebelah kanan kita seleksi ini terus ke modifier nah, terus disini ada image to prove nah, image to prove ini kita kasih nama dengan random yang disini atau nilai yang ingin kita ambil jadi kita tulis random disini sesuai namanya random nah, nanti akan muncul lagi kenapa bisa muncul lagi nah, jika kita play nah, otomatis dia akan sudah mendapatkan nilai random seperti itu kenapa bisa seperti itu kita bisa ke value disini nah, disini ada black value dan white value nah, ketika cursor ini apa namanya pivot kita itu berada di transparan transparan itu ibaratkan black atau hitam nah, jadi misalnya pivot kita itu yang di tengah kita itu kena yang warna transparan atau yang warna hitam maka value-nya akan bernilai 0 nah, ketika value-nya bernilai 0 kita bisa ke tools disini maka blend-nya bernilai 0 ya guys ya nah, tapi jika kita coba kita cari sampai warna dapat warna putih nah, ketika mendapatkan warna putih disini maka value-nya akan bernilai 1 nah, jika dia itu di antara keduanya misalnya agak transparan nah, seperti itu ya ini kan gak gak terlalu hitam gak terlalu putih maka nilainya itu bentar ini ngebug nih nah, sorry-sorry mana tadi nah, maka nilainya itu gak akan 1 atau 0 tapi di antaranya seperti itu maka dia akan sedikit transparan seperti itu nah, jika kalian ingin ini lebih random lagi kita berarti setting-nya itu di fast noise disini di seed rate-nya bisa kita cepatin seperti itu ya biar terasa lebih clicker-nya lebih terasa seperti itu nah, maka nilai random-nya udah kita dapat atau scale-nya bisa kita gedein lagi nah, seperti itu oke, jadi untuk mendapatkan yang random kita bisa menggunakan fast noise yang ada disini oke, yang ini gak perlu kita sambungin ya guys karena ini hanya untuk sample untuk modifier kita aja nah, oke seperti itu dan untuk sample-nya itu kan dia itu kan melihat yang ada di tengah ya nah, itu bisa kita ubah juga jadi kita seleksi yang ini kita kembali ke modifier kita ke probe yang disini nah, disini ada position nah, ini merupakan sample yang diambilnya jadi, kalau ini ini yang berada di tengah jika kita gerakin misalnya X-nya ke kanan nah, maka sample-nya akan berada di kanan seperti ini oke, bukan di tengah lagi jadi, jika ini gelap maka ini yang lebih transparan seperti itu ya oke, jadi untuk ubah sample arah sample-nya bisa di probe di position seperti itu oke itu basic-nya dari random terus misalnya saya itu mau mulai random-nya itu dari frame ke-20 jadi sebelum frame ke-20 dia itu masih text-nya biasa aja enggak enggak flicker-flicker seperti itu nah, bisa kita tambahin jadi kita akan menambahkan itu di komposisi yang disini oke komposisi yang disini jadi saya akan misalnya tambahin background terus saya masukin ini disini terus yang ini mungkin saya akan pakai warna putih karena putih itu warna putih berarti nilai value-nya itu bernilai 1 ya guys jadi dia itu utuh seperti itu untuk nilainya sendiri kita kita bahas ini ini aja dulu nah, kita akan ke value nilai putih jadi ketika frame 20 dia itu mulai flickernya jadi sebelum frame 20 dia itu text biasa jadi disini kita seleksi random pastikan view ke kiri seperti ini terus saya akan menganimasikan yang ini nah, kita akan menggunakan ini terus pilih blendnya jadi blend yang ini yang frame ke 19 bernilai 1 frame yang ke 20 blendnya itu saya akan un-no line ya, seperti itu nah jadi yang ini akan bermulai flickernya yang ini textnya masih itu nah, yang frame ke 20 baru mulai flickernya seperti itu atau mulai nilai randomnya terus misalnya mau berakhir di 130 misalnya berarti ini tinggal kita 129 kita 0 terus 130 kita kembalikan lagi blendnya ke 1 nah seperti itu atau yang ini kita yang di akhir ini textnya mau kita hilangin jadi kalau hilang berarti warnanya hitam ya guys jadi yang disini yang disini kita kembali berarti kita seleksi di bagian backgroundnya kita akan ubah menganimasikan warna ininya colornya backgroundnya jadi di 129 dia masih putih 130 dia itu berwarna hitam oke maka akan hilang textnya oke logikanya seperti itu aja jika kurang paham kalian bisa tonton lagi ya nah untuk nilai hitam putihnya itu gak hanya kalau hitam itu 0 putih itu 1 gak harus seperti itu ya guys kita bisa men-settingnya jadi kita seleksi disini kita ke modifier disini ada value nah disini ada black value dan white value nah ketika black value-nya kita misalnya kita gak mau sampai bener-bener transparan jadi kita bisa misalnya point 5 seperti itu nah maka ketika sampelnya itu warna hitam ini kan warna hitam ini seharusnya ya seharusnya transparan tapi untuk sekarang dia itu gak transparan maksimal karena hanya kita black value-nya itu hanya 0,5 jadi ketika sampelnya itu berada di warna hitam maka blend-nya itu 0,5 gak sampai 0 oke seperti itu semoga mudah dipahami nah untuk random ini gak hanya blend ya guys ya jadi kita bisa menganimasikan size size dan juga posisi xy-nya nah misalnya saya akan kasih contoh satu lagi ya misalnya posisi nah untuk merandomkan posisi saya saranin kalau posisi xy-nya itu kita gak menggunakan transform yang disini tapi kita membuat transform baru jadi saya akan seleksi bagian yang ini saya akan ctrl spasi cari transform nah kita pilih transform yang biasa aja yang gak ada inisialnya jadi kita seleksi yang ini transform yang disini pastikan terseleksi dan tekan add nah karena transform yang ini itu posisi x dan y-nya itu terpisah kalau transform yang dari sini kita masukin nah center xy-nya itu menyatu jadi agak sulit jadi ini akan kita hapus kita pakai transform yang biasa aja xy-nya terpisah seperti itu nah misalnya kita mau meng-randomkan posisi x-nya jadi seperti tadi kita seleksi disini terus kita arahkan kursor yang mana yang mau kita randomin misalnya yang posisi x jadi kita seleksi klik kanan terus modify with terus kita pilih prop nah ini masih belum ada apa-apa karena kita harus memberikan sampelnya jadi kita ke modifier disini nah sampelnya itu yang mana yang itu yang random yang disini jadi kita bisa kasih nama random oke pastikan sama namanya oke nah sekarang sudah hilang coba kita play nah kita bisa lihat nilainya random seperti itu ya nah kita bisa ke value setting disini saya maunya itu ketika dia itu hitam dia itu value-nya gak 0 karena kalau 0 coba kita lihat misalnya kita ambil nah ini kan hitam ya saya mau hitam dia itu value-nya itu rada ke kiri jadi saya akan negatifkan nah ini kan kita gak bisa kurangin ya jadi kita bisa seleksi kita tulis aja sendiri misalnya negatif point point 3 misalnya seperti itu nah maka ketika dia itu kena sampel warna hitam maka nilainya akan point 3 nah kalau putih saya mau itu nilainya gak 1 karena 1 terlalu lebih ya jadi saya akan point 3 aja ketika warna putih oke dulu kita lihat nah jadi animasinya seperti itu ya random kiri kanan oke terus gak hanya X misalnya Y-nya mau juga kita animasikan jadi kita ke tools lagi buat sisi Y-nya bisa kita klik kanan modify with prop ke modifier kasih sampelnya yaitu random terus value-nya kecil juga misalnya ini negatif point 3 yang ini point 3 oke nah dia akan seperti itu nah disitu kenapa dia hanya biasanya seperti ini karena sampelnya itu berada di tengah ya dia itu sama dengan nilai X ya nah jadi bisa kita bedakan biar lebih random lagi jadi posisinya bisa kita agak ke atas ke kiri indicate nah maka ini akan lebih random lagi pergerakannya ya oke seperti itu nah gak hanya itu kita juga bisa menganimasikan size-nya dan yang lainnya kalian bisa bereksperimen aja sendiri dan mungkin cuman ini dulu yang bisa saya sampein untuk nilai random untuk yang lainnya kalian bisa bereksperimen sendiri oke jadi sampai jumpa di video berikutnya kalau ada pertanyaan tanyaan aja di kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati